Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para Imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Apa kabar sahabat Oase Rohani Katolik? Kita berjumpa lagi dalam siaran Oase Rohani Katolik hari ini. Dan hari ini berbahagia sekali karena kita semua ditemani oleh Pastor Andre Delimarta SDB. Saya Benedet Marita akan menemani Pastor Andre dan Anda semua dalam pekan biasa kelima Hari Orang Sakit Sedunia. Sekarang mari kita menyapa Pastor Andre yang sudah berada di studio untuk Anda hari ini. Salam damai Pastor Andre. Salam damai Ibu Marita. Apa kabar Pastor? Baik, baik sekali. Terima kasih mengundang saya. Terima kasih Pastor. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik. Kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Pastor Andre. Saudara-saudari mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda dan merenungkannya. Dalam namun Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapak yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kehidupan kami. Dan atas rahmat yang kami terima untuk menjalankan kehidupan yang Kau berikan pada kami ini. Allah Bapak, bantulah kami untuk tetap dapat setia mendengarkan sabdamu. Karena kami tahu, sabdamu itulah yang akan membantu kami untuk hidup senantiasa berkenan di hadapanmu dan sesama. Biarlah kami tetap setia pada sabdamu. Biarlah kami tetap bisa menjaga alam yang Kau berikan pada kami. Tempat di mana kami hidup sebaik-baiknya. Sehingga ciptaanmu itu termasuk kami semua manusia dapat memuliakan namamu kini dan selama-lamanya. Amin. Dalam namun Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat oase rohani katolik, antifon pembuka kita untuk hari ini adalah Pujilah Tuhan Hai Jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sungguh agung betapa banyak karyamu ya Tuhan, semuanya kau buat dengan kebijaksanaan. Bacaan hari ini sesuai dengan kalender liturgi diambil dari kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai 19. Pada awal mula Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan masih kosong. Gelap gulita meliputi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah bersabda, Jadilah terang, maka jadilah terang. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya dari gelap. Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Maka jadilah petang dan pagi, hari pertama. Allah bersabda, Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air di bawah cakrawala dari air di atasnya. Dan jadilah demikian. Allah menamai cakrawala itu langit. Maka jadilah petang dan jadilah pagi, hari kedua. Allah bersabda, Hendaklah segala air di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Allah bersabda, Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala pohon-pohonan yang menghasilkan buah berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka jadilah petang dan pagi, hari ketiga. Allah bersabda, Jadilah benda-benda penerang di Laksakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, menunjukkan hari dan tahun. Dan sebagai penerang pada Cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan dua benda penerang yang besar, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang kecil untuk menguasai malam. Dan Allah menjadikan juga bintang-bintang. Semuanya itu ditaruh Allah di Cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dan gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka jadilah petang dan pagi hari keempat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Sahabat wasserohanik katolik, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan masmur tanggapan. Semoga Tuhan bersuka cita atas karyanya. Semoga Tuhan bersuka cita atas karyanya. Puji lah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allah ku. Engkau sungguh besar, engkau berpakaian keagungan, dan semarak berselimutkan terang ibarat mantol. Semoga Tuhan bersuka cita atas karyanya. Engkau telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyah untuk selama-lamanya. Dengan samudaraya bumi ini, kau selubungi air. Air telah naik melampaui gunung-gunung. Semoga Tuhan bersuka cita atas karyanya. Di lembah-lembah, engkau membualkan mata air yang mengalir di antara gunung-gunung. Burung-burung di udara bersarang di dekatnya, bersiul-siul dari antara dedaunan. Semoga Tuhan bersuka cita atas karyanya. Betapa banyak karyamu ya Tuhan, semuanya kau buat dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu, pujilah Tuhan, Hai Jiwaku. Semoga Tuhan bersuka cita atas karyanya. Sahabat wasserohanik katolik, marilah kita simak sekarang bacaan Injil yang diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Markus, bab 6 ayat 53-56 yang akan disampaikan oleh Pastor Andre untuk kita semua. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai-jubahnya saja dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat wasser Koran yang Katolik, setelah kita menyimak bacaan-bacaan pada fara hari ini, marilah kita simak permenungan yang akan disampaikan oleh Pastor Andre untuk kita semua. Pastor, dari kitab kejadian hari ini, kabar sukacita apakah yang disampaikan kepada para pendengar tekasih? Iya. Dari kitab kejadian, terutama bab pertama ini, di mana kita mendengar proses penciptaan, kita bisa mengambil beberapa kebenaran, beberapa ajaran yang bisa kita pegang dalam kehidupan kita. Yang pertama-tama adalah bahwa bahwa Tuhan sendiri adalah sumber dari segala keberadaan. Keberadaan alam, alam ciptaan, dan keberadaan manusia itu sendiri. Jadi manusia dan alam tidak bisa berdiri sendiri saja. Keberadaannya itu tergantung pada Tuhan. Kelangsungan keberadaannya, berarti kehidupannya, juga bergantung pada Tuhan. Kebenaran yang kedua adalah bahwa bahwa kalau ciptaan itu berjalan benar, artinya terkait selalu pada Tuhan, bergantung pada Tuhan, maka keberadaan hidup alam semesta dan manusia akan baik. kalau kita itu terkait pada Tuhan. yang ketiga, kebenaran yang ketiga adalah bahwa seluruh hidup dari ciptaan, termasuk kita juga, itu punya makna, punya arti. Tidak ada satupun yang Tuhan ciptakan, tidak ada artinya. Pasti punya makna. Kalau seandainya sampai sekarang ada satu dua hal yang belum kita ketahui maknanya, ya berarti memang belum diketahui. mungkin kedepannya kita akan menemukan makna dari yang ada itu. Dan yang terakhir adalah bahwa Tuhan itu berdaulat atas ciptaannya. Punya kuasa penuh. Maka tidak heran, ketika ciptaan melenceng dari apa yang sebenarnya Tuhan sudah rencanakan, ketika manusia tidak ikut rencana Tuhan, artinya jatuh dalam dosa, menyimpang, maka hanya Tuhan yang punya kedaulatan untuk memperbaikinya. Nah itulah sebabnya, maka pada waktunya Tuhan pun mengirimkan Yesus untuk meluruskan kembali, untuk memperbaiki ciptaan itu yang sudah bisa dibilang mulai hancur atau mulai tidak baik jalannya. Itu kebenaran. Dari sini saja kita sudah bisa apa namanya, menarik beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa kehidupan itu harus kita hormati. Sakral. Bahwa ciptaan termasuk kita sendiri, tubuh kita, kita tidak punya hak penuh atas tubuh kita, atas diri kita. Itulah sebabnya ajaran moral katolik adalah ya kita tidak boleh aborsi, kita tidak boleh ada mutilasi-mutilasi ya, karena kita tidak punya hak atas bahkan keberadaan kita sendiri ya, itu dari Tuhan. Tapi kalau kita menggunakan keberadaan kita ini, eksistensi kita ini, benar-benar pada jalannya, sesuai dengan apa namanya, ajaran Tuhan, maka pasti semuanya akan berjalan dengan baik. karena Tuhan itu tujuan dari ciptaan adalah semuanya baik. Semuanya baik. Dan juga ada satu hal lagi yaitu tentang Tuhan berkata. Dalam kitab suci, tadi dalam bacaan dikatakan Tuhan berkata. Berarti itu tuh ada tersingkap di situ, ada tersirat di situ, wibawa dari Tuhan. Tuhan yang berkuasa. Lalu juga ada urutan-urutan ciptaan. Ciptaan hari pertama, hari kedua. Tuhan tidak menciptakan asal saja. Dia punya rencana. Dan ada keteraturan di sana. Dikatakan juga di sana. Dan akhirnya manusia bisa punya siang dan malam. Siang manusia untuk kerja, malam untuk tidur. Harusnya seperti itu keteraturannya. Bukan malam kita pakai kerja dan siang kita pakai tidur. Dari siang dan malam, pergerakan matahari mengelilingi bumi, bulan juga. Nah, akhirnya kita punya kalender. Dari situ juga akhirnya kita bisa mengatur hari kedepannya, berapa hari setelahnya kita mau buat apa. Ini kan semua untuk kebaikan manusia, ciptaan. Kalau kita ngikutin aturan itu. Bukan itu saja. Dari ciptaan Tuhan, alam itu yang bergerak, itu kan kita tahu dari kita belajar biologi atau apapun juga ilmu itu saya nggak tahu. Itu kan yang menyebabkan pertumbuhan dari tumbuhan-tumbuhan apa segala macam buat kita. Ada waktunya panen, ada waktunya, jadi orang tahu kapan waktunya untuk tanam pohon, kapan waktunya untuk panen, jadi bisa diperhitungkan segala-galanya. Nah, itu. Itu juga yang bisa kita ambil dari kebenaran yang tadi saya katakan, empat kebenaran itu. Lalu juga, bahwa, ya terutama di sini ya, di dalam dunia modern ini, biasanya kita kurang begitu memperhatikan, kita itu lebih cenderung untuk menilai seseorang atau memberikan value kepada seseorang ketika orang itu bisa memberikan sesuatu atau punya arti. Padahal jelas-jelas di sini dikatakan semua ciptaan Tuhan itu diciptakan oleh Tuhan dengan maksud. Jadi ada maknanya. Orang yang lahir autis, orang yang lahir tidak bisa buat apa-apa, hanya terbaring saja, pikiran juga mungkin enggak beres, setiap jam mengeluarkan cairan entah dari mulut, entah dari buangan lainnya. Ini adalah hidup, ini tetap adalah ciptaan. Kita enggak bisa, karena seperti itu, dia bukan manusia, dia bukan, saya tidak tahu apa, lalu singkirkan saja, enggak apa-apa. Enggak boleh. Ada maknanya. Bisa saja kehadiran orang itu malah membuat orang yang melihatnya jadi kasihan, punya belas kasihan. barangkali saja kehadiran anak itu di dalam keluarganya bisa menyebabkan hubungan relasi dalam keluarga itu jadi lebih dekat, karena dipersatukan oleh satu kehadiran anggota keluarga yang menderita. Di dalam nilai katolik malah atau ajaran katolik, kita percaya ada yang menderita ini, anggap Kristus di sini. Saya punya pengalaman tentang hal itu. Ya, mungkin kalau ada waktu kita bisa cerita tentang hal itu. Ya, jadi enggak boleh sembarangan kita memperlakukan ciptaan. Dan di sini masuk juga bagaimana kita harus respect, hormat terhadap lingkungan hidup. Bahwa semua yang dicipta ada rumput pun, rumput liar pun ada maksudnya, ada tujuannya diciptakan oleh Tuhan. Ya, tapi bukan berarti ketika di halaman tumbuh rumput ini, aduh kita enggak bisa buat apa-apa karena ada maknanya. Ada maknanya ini lalu kita mikir ini maknanya apa ya. Memang harus dicabut supaya rumput enggak mati, supaya lebih indah, ya dicabutlah. Tapi bukan berarti bahwa Tuhan menciptakan sesuatu yang enggak ada gunanya yang sia-sia. Selalu ada ya. Kalau kita pikir-pikirkan mungkin ke depannya ada siapa tahu rumput yang liar itu ternyata bisa jadi obat suatu penyakit kita kan enggak tahu. Ilmu pengetahuan kan bertambah terus. Dan ciptaan kan belum selesai sampai sekarang. Tuhan masih terus menciptakan. Dan ini, Tuhan menopang yang kebenaran pertama itu. Bahwa keberadaan alam, manusia, ciptaan dan manusia itu kelangsungannya itu di tangan Tuhan. Berarti Tuhan masih menopang kita. Tuhan masih memberikan kita hari. Masih memberikan mata kita bumi masih berputar mengelilingi matahari dan segala macam itu. Ya berarti itu ada kelangsungan ciptaan yang Tuhan yang lakukan itu. Divine Providence istilahnya ya. Penyelenggaran ilahi. Ya. Ya saya pikir itu mungkin ada sesuatu yang Ibu Marita mau bingung atau terkagum-kagum terkesima. Sangat-sangat mendalam. Kalau saya renungkan kitab kejadian itu, itu bagus sekali. Apalagi nanti ya kita mau akan hubungkan dengan bacaan Injil nanti. Yang kita akan ulas juga ya. Tentang kehidupan. Tadi di dalam antifon Masmur dikatakan semoga Tuhan bersuka cita atas karyanya. Kita bisa pikirkan itu saudara-saudari. Apakah sekarang ini Tuhan bersuka cita atas karyanya? Atas kita? Apakah Tuhan bersuka cita melihat kehidupan kita? Apakah kehidupan kita sudah sepatutnya kita jalankan? Apakah kita apakah alam yang Tuhan berikan pada kita? Lingkungan hidup yang Tuhan berikan pada kita? Sungguh-sungguh kita pergunakan dengan baik sehingga Tuhan bersuka cita. Oh, apa yang saya berikan memang benar-benar dipergunakan dengan baik. Kemampuan berpikir kita pakai sungguh-sungguh untuk kemajuan manusia. Dan bukan malah menghancurkan kehidupan itu sendiri. Menghancurkan nilai-nilai moral yang harusnya dihidupi oleh manusia. Ya, itu. Kita bisa renungkan sendiri. Kehidupan saya pribadi. Apakah ketika Tuhan melihat kehidupan saya Tuhan bersuka cita atau tidak? Kalau tidak kenapa? Kenapa Tuhan tidak bersuka cita? Mungkin ada yang salah. Mungkin kita sombong. Kita ada satu hal tidak menggantungkan diri pada Tuhan. Lebih percaya pada diri sendiri. Sehingga tidak tahu. akhirnya marah-marah. Akhirnya hidup tidak bisa kita jalani dengan tentraman. Itu semua karena kesalahan kita sebenarnya. Iya. Kalau Tuhan menciptakan kita dengan keteraturan tadi Pasur bagaimanakah keteraturan itu bisa dimunculkan atau dikitaartikan dalam kehidupan kita. Dalam arti bahwa kita mengerti bahwa keteraturan itu penting dan bermakna untuk kita sendiri. Oh tentu saja. Karena Tuhan Tuhan teratur. Istilahnya ada disiplin. Maka kita pun juga harus hidup bisa dengan disiplin. Disiplin diri. Penguasaan diri. Semua ada tempatnya. Semua ada waktunya. Ada waktu untuk kerja. Ada waktu untuk beristirahat. Ada waktu untuk keluarga. Ada waktu untuk Tuhan. Untuk pelayanan. Ya. Bukan cuma kerja-kerja terus. Disuruh ikut terlibat pelayanan dalam gereja. malas atau belum siap atau unggan. Semua harus ada waktunya. Dan kita jadi tugas kita untuk untuk apa namanya membagi waktu itu dengan baik. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan pada kita keteraturan itu. Dan seharusnya kita bisa bekerja sama untuk itu. Kalau kita mau kelangsungan hidup kita keberadaan kita baik. Keberadaan kedua kan mengatakan itu. Kalau kita selalu terkait pada dia. saya pikir yang diambil dari keteraturan itu yaitu belajar untuk disiplin belajar untuk menguasai diri. Pastur dalam kitab penjadian ini kan dikatakan Tuhan menciptakan segala sesuatu itu baik adanya. Dan dari mana datang yang tidak baik itu Pastur? Ya. Pasti tidak mungkin yang tidak baik datang dari Tuhan. Pasti itu datang dari ciptaan dan terutama dari manusia itu sendiri. Ya ketika Tuhan menciptakan manusia Tuhan berkata bahwa mari kita menciptakan manusia menurut gambaran kita menurut citra kita citra Allah ya dan kata-katanya adalah kita berarti tritugal mahkudus bukan menurut citra saya menciptakan citra kita berarti Allah memang teriga persona Nah itu karena manusia saya pikir yang tidak baik itu berasal dari manusia ya karena manusia diberikan kebebasan diberikan kemampuan untuk untuk mengeksesize menggunakan pikiran emosi nurani jadi istilahnya mah manusia itu yang dimaksud dengan secitra dengan Tuhan menurut gambaran Tuhan adalah manusia diberikan kemampuan untuk berpikir berarti dia punya kemampuan untuk merenung dia punya kemampuan untuk menyesal kalau dia bersalah dan dia punya kemampuan untuk mencintai saya pikir tiga hal ini yang penting yang saya pikir yang didapat dari manusia karena dia diciptakan menurut gambaran Allah kemampuan untuk merenung jadi memikirkan yang baik dan tidak baik mempertimbangkan segala hal kemampuan untuk bertobat kalau salah menyesal dan kemampuan untuk mengasihi mencintai kadang-kadang justru manusia berperilaku tidak seperti itu tidak menggunakan pikirannya tidak mempertimbangkan baik atau tidak baik bukan saja baik tidak baik untuk dirinya sendiri baik tidak baik untuk kebersamaan alam ciptaan atau manusia tidak ada rasa bersalah meskipun dia menyebabkan penderitaan untuk orang lain kehidupannya masa bodoh kehidupan-kehidupan saya harus jalanin orang lain masa bodoh saja tidak bisa tidak pernah ada rasa menyesal atau bertobat dan yang ketiga mencintai mencintai Ibu Marita kita sering menyebut anjing sebagai manusia hewan buas binatang buas harimau binatang buas kenapa kita kita menyebut mereka binatang buas karena mereka menerkam mereka berdarah-darah kalau kalau berkelahi berkelahi makan daging makanya binatang buas karena definisi seperti kenapa buas karena sampai terlalu sekali berdarah-darah begitu antara mereka sendiri kalau seandainya anjing atau harimau menyebut diri tidak mungkin mereka menyebut diri mereka binatang buas memang mereka dijadikan seperti itu manusia tidak dijadikan seperti itu tapi seringkali kelakuan manusia malah seperti itu ya jadi gambaran Tuhan dalam diri manusia tidak tercermin sama sekali manusia yang buas manusia adalah hewan buas binatang buas ketika dia seperti itu berdarah-darah mukulin sesamanya senang punya kepuasan itu kan perilaku binatang buas nah itu jadi kalau misalnya memang ada keburukan dalam ciptaan yang tidak baik dalam ciptaan itu karena manusia kehilangan kontrol kehilangan kendali atas dirinya kesadaran atas dirinya bahwa itu dia adalah ciptaan Tuhan seharusnya dia ya itu menjaga keseimbangan di dalam di dalam alam ini dalam dunia yang Tuhan ciptakan ini kalau semuanya seimbang maka baik semuanya akan baik karena Tuhan sudah menciptakan secara teratur demikian pastur dimana menjaga keseimbangan itu apakah dimaksud atau adakah contohnya secara konkret tentang menjaga keseimbangan itu pastur kalau saya bikin ilustrasi mungkin lebih lebih jelas ya menjaga keseimbangan dalam hidup kita hidup tidak terlepas dari relasi dengan dengan banyak unsur banyak hal relasi kita punya keterikatan relasi dengan Tuhan saya punya orang tua berarti saya harus juga punya relasi dengan orang tua saya ada ada juga atau kalau Ibu Marita pasti punya suami punya anak punya keluarga tapi punya juga mungkin teman-teman atau mungkin ada kerjaan juga nah kalau saya mau ilustrasikan kehidupan kita itu kalau kita buat satu kotak kita di tengah-tengah seperti cincin demikian lalu kita terikat ada karet-karet yang mengikat kita ini karet yang mengikat kita pada Tuhan artinya relasi kita pada Tuhan ada karet yang mengikat kita pada pasangan hidup kita entah suami atau istri ada karet yang untuk anak ada karet yang menjual relasi kepada alam karet yang relasi kepada entah yang lain tempat kerjaan nah kalau kita seimbang dalam artinya menjaga keseimbangan dalam relasi itu maka hidup akan baik-baik saja nah masalahnya adalah ketika kita ekstrim ketika kita terlalu kayak apa ya membesar-besarkan gitu misalnya dikit-dikit keluarga dikit-dikit keluarga otomatis ini cincin yang di tengah-tengah ini kita ini akan lebih dekat kepada tali yang kekeluarga bayangkan ya kalau cincin ini mendekat ke sini kan semua tali-tali yang lain itu karet-karet yang lain akan tertarik ke sana kan makin tegang kan kalau ekstrim sekali bisa-bisa putus itu maka kadang-kadang kita kita tahu bahwa ada anak-anak yang harus bertengkar dengan orang tuanya kenapa karena bela-belain pacar misalnya akhirnya harus berkelahi hubungan jadi tegang jadi putus harusnya kan kita bisa tahu diri relasi saya dengan pacar ada batasnya juga enggak apa-apa semua dengan pacar atau kerjaan juga sama kita ada punya kerjaan betul tapi kalau apa-apa kekerjaan melulu ya bisa-bisa mungkin anak-anak marah relasi dengan anak bisa putus pelayanan juga sama pelayanan melulu keluarga enggak diurus enggak bisa putus enggak ada keseimbangan di sana ya jadi perlu juga menjaga keseimbangan itu dalam ciptaan juga sama itu ya kita harus melihat karena ciptaan di dunia ini Tuhan sudah ciptakan ada rantai kehidupan itu sesuatu yang kita putus kita apa istilahnya ya kita berbuat sesuatu tidak baik di sana menyebabkan rantai kehidupan itu putus maka keseimbangan yang lain akan bergerak ikut terpengaruh ya ikut terpengaruh semuanya akhirnya dunia yang harusnya kita bisa nikmati untuk kita hidupi tidak bisa juga karena kita tidak bisa menjaga diri tidak bisa mengontrol ya terima kasih pastor pastor adakah pastor ingin menyampaikan sesuatu kepada para pendengar terkasih kaitannya dengan bacaan pertama hari ini agar menjadi bekal bagi sahabat pastor yang satu yang paling penting adalah saudara saudari kita harus selalu bersyukur pada Tuhan karena kita diberikan kehidupan kita diberikan keberadaan kita sampai saat ini itu Tuhan masih memberikan kelangsungan hidup pada kita Tuhan masih jaga kita Tuhan masih menyelenggarakan ya kendati mungkin ada kekurangan-kekurangan ya dalam kehidupan kita ada permasalahan tetapi lihat positif yang lain-lainnya ya masih diberi kehidupan masih kita bisa bernafas kita harus tahu bersyukur atas keberadaan dan kehidupan yang Tuhan berikan pada kita ya yang kedua yang kedua adalah pesan saya adalah eh mari kita jaga mari kita jaga alam kita mari kita jaga kehidupan kehidupan yang Tuhan berikan pada kita itu untuk bukan untuk diri kita sendiri tapi lebih kita jaga supaya dia bisa menghasilkan bisa berbuah bisa ya memberikan arti untuk kehidupan lainnya untuk sesama kita ya itu saya pikir dua hal itu yang saya ingin para saudara-saudari ini apa pendengar ya atau pemirsa saya bisa berikan pada kalian yang pertama selalu bersyukur atas kehidupan kita yang kedua mari kita buat kehidupan kita itu bisa berbuah bisa menghasilkan kehidupan yang lain turut serta istilahnya dalam ciptaan Tuhan terima kasih Pastor baiklah sahabat oas rohani katolik mari kita resapkan dalam hati satu mari apa yang sudah disampaikan oleh Pastor Andre untuk kita semua dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini hidup TV mempersembahkan oase rohani katolik yang dibawakan oleh para imam keuskupan agung Jakarta selamat menyaksikan sahabat oase rohani katolik kita berjumpa kembali dalam acara siaran oase rohani katolik pada hari ini dan hari ini anda semua masih ditemani oleh Pastor Andre Delimarta SDB saya Bernadette Marita akan menemani Pastor Andre dan anda semua kurang lebih selama satu jam ke depan sampai di penghujung acara nanti baiklah kita akan melanjutkan menyimak bagian kedua dari siaran oase rohani katolik Pastor Andre bisakah Pastor mengulang sedikit di bagian pertama tadi apa yang sudah kita bicarakan dari kitab kejadian agar disampaikan kepada sahabat oase rohani katolik yang baru mungkin bergabung dengan siaran kami ini iya tadi dalam renungan yang pertama kita mengambil atau tahun liturgi penanggalan liturgi memberikan pada kita kitab kejadian bab satu ayat satu sampai sampai berapa itu sembilan belas sembilan belas dan kita katakan betapa Tuhan itu menciptakan juga dengan wibawa bahwa karena Tuhan berkata lalu bagaimana Tuhan juga menciptakan dengan order dengan urut-urutan dengan keteraturan ya dan bagaimana dari sana kita tadi mengambil empat kebenaran ya tentang tentang kitab kejadian bab satu itu yang pertama adalah bahwa bahwa keberadaan kita keberadaan alam semesta termasuk manusia itu bergantung pada Tuhan dan Tuhan juga yang menjamin kelangsungannya jadi Tuhan dengan divine providence-nya dengan penyelenggaran ilahinya menyelenggarakan untuk kita semua sampai saat ini lalu kebenaran yang kedua adalah bahwa kalau manusia kalau ciptaan itu bergerak dengan jalur yang tepat dalam artian selalu terkait pada Tuhan setia pada Tuhan taat pada pada perintah-perintahnya maka ciptaan akan berjalan dengan baik dan kebenaran yang ketiga karena Tuhan karena Tuhan bilang semuanya baik dan itu baik ya kalau kita memang mengikuti Tuhan dan kebenaran yang ketiga adalah bahwa semua yang diciptakan Tuhan itu punya arti punya makna dan tadi kita sudah sudah tarik berbagai macam contoh-contoh dari kebenaran-kebenaran tersebut dan yang keempat adalah bahwa apa yang keempat bahwa Tuhan itu punya daulat punya kuasa penuh atas kehidupan atas ciptaan jadi kalau ada hal-hal yang melenceng karena kita manusia yang mengeksploitasi yang tidak menggunakan secara benar apa yang Tuhan berikan pada kita maka Tuhan akan meluruskannya kalau kita berdosa terhadap alam terhadap sesama bahkan terhadap diri kita sendiri maka Tuhan sendiri yang akan meluruskan itu yang akan memperbaiki itu nah dalam iman kita kan kita tahu bahwa Tuhan dengan kuasanya mengirimkan anaknya sendiri ke dunia untuk membuat segala sesuatunya baik kembali untuk membawa ciptaan nanti kembali kepada suasana semula sebelum manusia jatuh dalam dosa sebelum ciptaan itu rusak karena manusia dan kita bisa lanjut langsung ke bacaan ija bacaan ija jadi ya ada hubungannya hubungannya adalah bahwa ciptaan itu kan harusnya baik diciptakan oleh Tuhan tapi ternyata kenyataannya adalah ada penyakit penyakit itu ditimbulkan oleh siapa apakah Tuhan yang menciptakan penyakit oh tidak manusia yang kurang hati-hati menjaga dirinya sebagai ciptaan manusia yang mungkin terlalu egois sehingga mengorbankan orang lain orang jadi korban segala penderitaan penyakit-penyakit itu datang itu bukan ciptaan Tuhan penyakit tidak ada yang dari Tuhan jadi salah kalau kita zaman dulu pun dibilang penyakit kusta hukuman dari Tuhan tidak ada penyakit bukan hukuman dari Tuhan itu karena kita yang entah kita entah orang lain manusia yang tidak bisa apa namanya menjaga diri menguasai diri ada kolesterol ada asam urat ada obesitas segala macam seperti saya gemuk begini mungkin karena kurang penguasaan diri sehingga banyak penyakit tidak bisa saya bilang Tuhan kenapa saya kok kolesterol tinggi ya saya yang tidak jaga makan kok jadi hubungannya adalah apa kalau Tuhan yang menciptakan kehidupan itu dan itu semua baik maka sekarang adanya banyak penyakit segala macam adanya dosa itu situasi yang sekarang ini dan dalam bacaan Injil Tuhan datang Yesus datang untuk meluruskan semuanya kembali maka tidak heran kalau dalam bacaan Injil tadi yang kita dengar yang memang mungkin bisa pas dalam bacaan pertama tadi Yesus menyembuhkan banyak penyakit Injil tadi kan mengatakan demikian bukan saja dia menyembuhkan orang yang dengan iman saja menjama menyentuh saja jubahnya bisa disembuhkan kayak gimana ya dia kayak obat yang berjalan begitu tanpa dia sadari mungkin ya orang banyak hanya menyentuh jubahnya apa segala macam disembuhkan ya kenapa bisa demikian karena memang Yesus adalah sumber kehidupan ya memang dalam bacaan kejadian tadi tidak dikatakan bahwa Yesus menjadi apa ya the firstborn yang pertama coba lihat tadi bacaan kejadian tadi kan dikatakan ya dikatakan hanya roh Allah melayang-layang di atas permukaan air tapi di perjanjian baru di Injil Yohanes itu dikatakan pada awalnya adalah firman dan firman itu adalah Allah dan firman itulah yang menjadikan nah kejadian juga sama ketika Tuhan berkata berkata itu kan firman ngomong sabda sabda itu menjadi dan sabda itu adalah Yesus sendiri kalau kita baca di Injil Yohanes ya Injil Yohanes 1 itu jelas-jelas merujuk pada Yesus ya firman kemudian menjadi terang terang itu ditolak segala macam itu adalah Yesus sendiri ya jadi jelas bahwa ciptaan yang menciptakan memang Allah persona tetapi melalui sabdanya melalui firmannya berarti apa ya ciptaan itu tidak bisa disipisakan dengan 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 Yesus jadi Yesus adalah kehidupan dia adalah dia tidak diciptakan dia yang dia lahir dari dari sulit juga dikatakan lahir dari Tuhan the firstborn bahasa Inggrisnya seperti itu tapi bukan diciptakan karena dia adalah bagian dari Tuhan sendiri sabda nanti saya ngomong kan omongan siapa masa ngambang begitu ngomong gak mungkin omongan saya sabda itu keluar dari saya nah ini adalah Yesus ini yang kemudian maka tidak heran kemudian Yesus sendiri yang akhirnya merapikan kembali meluruskan kembali ciptaan-ciptaan yang mulai melenceng mulai gak teratur termasuk penyakit-penyakit itu jadi Yesus datang dia membangkitkan orang mati hidup kembali orang-orang yang berpenyakit berarti kan ciptaannya rusak ya karena penyakit dan segala macam dia sembuhkan supaya orang bisa hidup dalam kepenuhannya jadi bisa dibilang Yesus sebagai pemenuhan dari penciptaan itu sendiri nah dia harus datang untuk membereskan itu semua ya dan kita baca dalam dalam bacaan Injil tadi bahwa kemanapun dia pergi orang mencari-cari dia kita juga mendengar dari Injil tadi bahwa banyak orang yang disembuhkan dan mereka disembuhkan karena iman mereka Bumarita kita tanggal 11 Februari ini juga adalah hari orang sakit sedunia entah mengapa bisa klop begitu ya bahwa Bapak Paus kita Bapak Franciscus juga dalam apa namanya surat dia atau entah kata-kata dia lah tentang hari sakit hari orang sakit sedunia 2019 ini mengatakan bahwa ketika kita peduli pada orang-orang sakit ketika kita kita care ketika kita menghibur orang-orang sakit kita membantu orang-orang sakit itu juga berarti kita menjaga kehidupan kita peduli pada kehidupan kita peduli pada ciptaan bahwa kehidupan itu adalah anugerah dari Tuhan ya semuanya baik anugerah dari Tuhan nah kalau kehidupan itu anugerah dari Tuhan bukankah menjadi kewajiban kita selama kita masih hidup di dunia ini untuk ya sungguh-sungguh bisa menjadikan kehidupan itu nantinya kalau kita kembalikan pada Tuhan pada saat kita meninggal dunia sungguh-sungguh sebagai anugerah dalam artian kalau Tuhan memberikan kehidupan itu sebagai anugerah pada kita kita juga harus menjadikan kehidupan ini nantinya waktu Tuhan minta kembali juga sebagai hadiah sebagai anugerah pada Tuhan yang indah yang bagus ya bukan bukan yang buruk-buruk jadi itu nah hari orang sakit sedunia ini dirayakan atau di diperingati ini ya untuk mengingatkan kita untuk punya belas kasih terhadap kehidupan terutama terhadap orang-orang sakit ini yang menderita ini seperti ciptaan yang rusak istilahnya ya yang sudah tua pun sama yang tua penyakit-penyakitan juga sama kita harus perhatikan kehidupan sebagai anugerah Pak Sur kenapa tanggal 11 Februari itu dirayakan sebagai hari-hari orang sakit tanggal 11 Februari itu bertepatan dengan peristiwa di Lourdes berarti Santa Bernadette Subiru yang melihat penampakan Bunda Maria dan bagaimana dari sana terjadi banyaklah singkatnya ya penyembuhan-penyembuhan dan sampai sekarang itu tempat sejarah yang paling populer dimana sampai sekarang banyak kesaksian terjadi penyembuhan-penyembuhan itu dan memang banyak sekali pelayanan-pelayanan kepada orang sakit dilakukan di sana 11 Februari bertepatan dengan peristiwa mujizat di Lourdes maka saya pikir karena itulah maka gereja mengambil hari itu sebagai hari orang sakit sedunia dan bagaimana bacaan itu bisa pas ya saya tidak tahu mungkin tahun depan bisa pas lagi atau tidak saya tidak tahu ya tapi kan bacaan injil hari ini mengatakan Yesus berkeliling dan menyembuhkan dan orang yang hanya memegang jubahnya pun disembuhkan jadi memang bertepatan itu bacaan dan hari hari orang sakit itu kemudian bagaimana kita menunjukkan sikap peduli terhadap orang-orang sakit itu Pak Surah sebagai organisasi sebagai gereja di dalam gereja ada pelayanan legio maria sering mengunjungi orang-orang sakit atau ada mungkin kelompok-kelompok lain ada beberapa paroki punya yang namanya kelompok doa Padre Pio dan disanapun juga mereka mendoakan orang-orang yang sakit orang-orang yang menderita ya ada juga mungkin persekutuan-persekutuan doa ya yang yang terlibat bukan saja mendoakan tapi juga mungkin mengunjungi rekan-rekan mereka yang berkesusahan secara pribadi itu kan secara gereja secara organisasi secara pribadi ya tentu saja kita harus punya belas kasih pertama-tama ada orang yang gak mau dibelas kasih atas penyakitnya kita tidak perlu menunjukkannya secara langsung cukup dengan menghampirinya dan bersikap biasa saja dan memberikan keceriaan pada dia mungkin memberikan kegembiraan ngajak dia supaya hidup gak bete segala macem karena kan orang sakit itu gak enak pertama dia pikirin kalau sakitnya parah dan akhirnya dia sampai harus di atas ranjang melulu wah itu bete banget dan terus kita bisa juga mengunjungi kalau memang dia sudah tidak bisa buat apa lagi sakit dalam artian harus diranjang terus atau dalam ruangan terus kan bosan kita kunjungi kita ajak mungkin melihat yang lain kita kan bukan dokter kalau kita dokter kita bisa kasih usulan-usulan apapun yang bisa kita lakukan untuk dia bisa merasakan kehidupan itu yang dari Tuhan apapun harus kita lakukan supaya dia masih bisa bersyukur dengan keberadaan yang dia masih miliki jangan sampai sampai kita membuat orang akhirnya menyesali atas kehidupannya orang merasa apa ya kecewa dengan kehidupannya lalu kehadiran kita malah membuat dia kecewanya makin besar tidak harus lebih meringankan penderitaan itu yang yang bisa kita buat lalu juga ya kita harus mungkin secara pribadi kita berdoa untuk dia intensi untuk dia mendoakan dia kalau Tuhan mau menyembuhkan selalu seperti itu doa yang berapa hari yang lalu itu Tuhan orang kusta kalau engkau mau engkau dapat menyembuhkan aku kau dapat menyembuhkan saudara saya yang sakit ini ya pastur ada kepercayaan tertentu pastur harus doa pada jam-jam tertentu untuk orang-orang sakit itu apakah itu benar pastur ya ah Yesus dalam Injil mengatakan berdoa dimanapun juga berdoalah selalu dan Yesus juga kita lihat dia berdoa kapanpun dimanapun dalam posisi macam-macam tanpa berlutut nanti dia sedang berdirilah dia berdoa dia menengada dia memenjamkan mata kau baca saja dalam bacaan Injil Yesus berdoa dengan caranya sendiri dan waktu yang kapanpun dia berdoa saya pikir tidak ada ke apa sih namanya aturan bahwa oh kalau kita mau berdoa mohon supaya ini harus jam 3 siang kerahiman Allah gitu ya nah kalau jam 3 kita gak sempat kita sedang ada di jalanan atau kita sedang melakukan lagi masak masa kita tinggal dia gosong atau kita matikan ya gak gak logis lah begitu ya kapanpun kita bisa berdoa tentu saja kalau kita doakan secara bersama-sama itu kan seperti kita menghadap Tuhan sebagai satu kesatuan ya semakin banyak orang yang meminta semakin kayaknya ya Tuhan mungkin lebih berkenan jadi kalau misalnya yuk kita berdoa rame-rame sebagai satu umat atau satu keluarga kita mendoakan saudara kita yang sakit ini ya supaya ngedoakannya jangan sendiri-sendiri begitu kita buat pada waktu yang sama jadi dalam satu keluarga itu kayaknya lima anak meminta bersama papa tolong dong adik kami yang kecil ini dan lima-limanya berdoa minta khusus untuk dia bukankah mungkin ayah akan lebih lebih tergugah untuk membantu daripada satu-satu gitu kalau bareng-bareng rame-rame kan lebih nah itu bisa juga ya diartikan seperti itu tapi saya pikir kapanpun kita bisa berdoa untuk untuk intensi saudara-saudara kita yang menderitainya sakit ini tidak dibatasi ya ada di daerah-daerah masih ada itu kepercayaan-kepercayaan itu katolik atau bukan ada yang mengatakan harus malam karena malam itu roh-roh keluar maka kita bisa minta perantaran roh itu untuk menyembuhkan tidak lah Tuhan yang menyembuhkan kalau kita punya percaya itu orang kadang apa namanya berharap sekali pada mujizat mujizat dari Tuhan percaya keadaan mujizat ada mujizat itu ada ya banyak orang di Lourdes sampai sekarang pun masih ada kesaksian tentang mujizat mujizat orang alami ketika entahlah mungkin sedang adorasi ketika dilayati oleh Tuhan Yesus sendiri hosti Maha Kudus lewat dia dilayati Tuhan datang dalam dirinya dan dia mengalami kesembuhan ada kesaksian-kesaksian dari umat kita dari orang-orang katolik itu tentang mujizat yang mereka alami tapi yang penting bagi kita orang katolik Ekaristi adalah apa ya kulmen at fons puncak dari kehidupan kita dan sumber dari kehidupan kita Ekaristi yang kita rayakan setiap hari setiap minggu itu sendiri adalah mujizat hosti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus percaya enggak ketika kita menyambut tubuh Kristus karena iman kita yang menyembuhkan iman kita yang ketika saya menerima dengan respect dengan hormat ini adalah tubuh Kristus ini bukan hosti yang kita terima dan waktu sebelum kita menerimakan kita doakan itu ya Tuhan saya tidak pantas Tuhan datang pada saya tapi bersabdala saja maka saya akan sembuh berarti kita harus percaya kita harus punya iman kalau memang kita mau disembuhkan bahwa ketika saya menyantap tubuh Kristus Kristus masuk dalam diri saya dia yang adalah kehidupan akan memperbaiki kehidupan saya itu kita harus imani kita bawa dalam doa dan Tuhan akan bantu kita untuk menjadikan segala sesuatunya lebih baik mujizat terjadi mujizat terjadi kalau kita percaya ada hati mujizat ada di hati kita Pasur perlukah kita pergi berjiarah ke tempat yang jauh-jauh untuk meminta kesembuhan dari Tuhan Pasur ya ada beberapa orang beberapa umat kita juga ya merasa bahwa di tempat ziara di tempat sakral kayak Fatima Lourdes atau Mejugorje tempat yang lain yang lokal Sendangsono apa ya biasanya mereka lebih kesana untuk suatu niat suatu intensi ya kalau memang bisa ya silahkan kesana ya kalau bisa gak usah memaksa apalagi pada akhirnya juga kan Tuhan yang menyembuhkan dimanapun juga mujizat bisa terjadi bukan di tempat-tempat itu ya ekaristi yang kita rayakan pun ada satu mujizat ya jadi gak saya tidak berpikir bahwa kita harus pergi jauh-jauh harus berziarah untuk memohon suatu suatu kesembuhan suatu perbuatan pada Tuhan memang memang ada istilah ya Tuhan itu lebih mendengarkan meskipun saya gak setuju lebih mendengarkan dan Tuhan mendengarkan semua doa mungkin Tuhan lebih bersimpati berempati kepada berziarah karena ketika orang berziarah itu harusnya bukan hanya datang dan berziarah dia diiringi dengan pengorbanan-pengorbanan kalau kita pergi ke Fatima ada orang sebelum masuk ke gereja itu ya dari jauh dia sudah berlutut masuknya itu berlutut ini adalah untuk menunjukkan niat orang itu sungguh-sungguh untuk mohon dari Tuhan kesungguhan hati memohon dari Tuhan dia tunjukkan dengan niat itu berlutut masuk ke dalam gereja banyak orang lakukan itu terutama pesiara pesiara yang tulen yang benar-benar bukan kita bersiara berjalan-jalan bersiara mohon kesembuhan tidak Tuhan berkenan karena apa karena melihat ketulusan kita dalam meminta lagi-lagi semua berbalik pada iman kita hati kita ketika kita memohon pada Tuhan itu kemudian pastur apakah jika kita sakit kita yang sakit pastur doa apa sebaiknya kita doakan kepada Tuhan iya tadi pas saya terakhir saya bilang kan hati kita bagaimana kita memohon pada Tuhan saya teringat beberapa waktu yang lalu itu ada bacaan dalam Injil itu tentang orang kusta yang minta disembuhkan oleh Tuhan tapi kalimat yang dia mohon itu berbeda dengan penyembuhan-penyembuhan lain dia bilang jika engkau mau Tuhan jika engkau mau engkau dapat menyembuhkan aku nah kalimat jika engkau mau itu mungkin saya pikir bukan ditujukan kepada Tuhan saya pikir lebih-lebih adalah untuk kita sendiri supaya kita punya sikap lebih berserah dan percaya pada Tuhan bukankah kalau kita mohon Tuhan tolong sembuhkan aku ada nada mungkin halus memaksa sungguh-sungguh meminta sementara kalau kita bilang Tuhan jika engkau mau bukankah itu berarti ada kita berserah ada kita percaya pada Tuhan percaya bahwa rancangannya itu benar-benar bagus dan memang itu kan yang seharusnya terjadi kalau memang Tuhan mau sembuhkan dia sembuhkan kalau dia tidak mau sembuhkan mau kita berbusa-busa mulut pun dia tidak akan sembuhkan dan kita percaya apapun yang Tuhan rencanakan Tuhan inginkan itu yang untuk kebaikan kita nah hanya kalimat atau kata jika engkau mau itu lebih kepada kita supaya kita bisa belajar lebih berpasrah lebih percaya pada Tuhan maka saudara-saudara pemirsa saya menganjurkan itu dalam setiap doa-doa permohonan kita hendaknya kita pribadi ya bukan doa umat dalam gereja jangan bilang ya Bapak jika engkau mau jangan bilang seperti itu ini dalam doa pribadi kita kita hendaknya kita omong itu ya Tuhan jika engkau mau engkau berilah apa kekuatan kepada saya untuk bisa menerima beban beban penderitaan hidup yang sedang saya jalani siapa tahu Tuhan masih tetap mau berikan kita salib itu ya tapi dengan kalimat jika engkau mau kita selalu terjadilah padaku menurut kehendakmu itu dengan kata lain itu ya jika engkau mau ya jadi perlu ya mari kita belajar untuk berdoa seperti itu memohon sesuatu pada Tuhan tapi tidak memaksa ya Tuhan jika engkau mau ya coba latihan itu di rumah ya terima kasih Pastor Pastor bisakah Berseru memberikan suatu kesimpulan agar menjadi bekal bagi para pendengar terkasih ya kesimpulan dari acara kita hari ini ya permenungan kita hari ini adalah bahwa ya apapun juga dalam kehidupan kita apapun juga yang terjadi ya kita hendaknya harus percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi tidak ada yang apa terlepas dari dari mata Tuhan Tuhan tahu karena Tuhan adalah yang menciptakan kehidupan Tuhan yang menyelenggarakan ya kita juga tidak perlu khawatir kita tidak perlu takut akan kesusahan hidup akan penyakit-penyakit ya kenapa karena ada Yesus dan Tuhan sudah menjanjikan itu ya hanya Yesus yang bisa mengembalikan segala-galanya menjadi lebih baik ya maka melalui Yesus itulah kita berdoa dalam nama Yesus kami berdoa sering kita katakan itu karena Yesus yang bisa memberikan pada kita kehidupan lagi maka kalau kita sakit kita mohon kesembuhan itu dari Yesus ya karena dia adalah sumber kehidupan itu aku adalah jalan kebenaran dan kehidupan ya itu kesimpulan yang lain juga adalah bahwa hormat pada kehidupan kehidupan kita kehidupan sesama kita kehidupan alam kita harus menjaga itu supaya seimbang ya ini adalah rumah kita betah atau tidak kita tinggal di dalamnya itu tergantung dari kita bagaimana merawatnya bagaimana menjaga bagaimana menciptakan suasana itu ya saya pikir itu yang yang dapat diambil kesimpulan dan karena ini adalah hari orang sakit sedunia mari kita peduli pada orang-orang sakit itu mereka yang menderita apa ya mungkin kehilangan semangat dalam hidup karena penyakitnya ya orang-orang yang apa yang kehidupannya menderita bukan karena penyakit juga tapi karena satu dua hal bisa kita bilang penyakit spiritual penyakit moral ini harus kita dekati orang-orang ini ya mungkin kita tidak bisa berbuat banyak kita bukan profesional tapi seperti yang kita sudah diskusikan kita bisa melakukan banyak hal untuk mereka tidak harus kita menjadi profesional dokter atau psikolog untuk bisa meringankan beban kehidupan mereka kita sebagai sesama kita pun punya tanggung jawab untuk memberikan kehidupan semangat kehidupan kepada saudara-saudari kita yang menderita terima kasih Pastor baiklah sahabat wasah rahni katolik dengan demikian usailah jumpa kita dalam siaran wasah rahni katolik hari ini Pastor Andri dari Mata SDB dan saya Benerit Marita undur diri dari ruang hadapan Anda kami mengucapkan salam damai tetap semangat dan tersenyum kita akan tutup jumpa kita dengan doa penutup dan berkat Tuhan melalui Romo Andri saudara-saudari mari kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Allah Bapak yang Maha Kuasa terima kasih atas sabdamu yang kami dengarkan hari ini terima kasih atas masukan-masukan yang boleh kami terima biarlah apa yang kami terima tidak kami lupakan begitu saja biarlah itu tertanam dalam hati kami tumbuh berkembang dan berbuah biarlah kami sungguh-sungguh bisa menjadikan hidup kami berarti bagi sesama berkenan di hadapanmu dan sesama Tuhan berkatilah segala niat-niat baik kami resolusi-resolusi kehidupan kami semoga semoga apa yang kami lakukan selalu menyenangkan hatimu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami Amin Tuhan sertamu dan sertamu juga semogalah Bapak yang Maha Kuasa senantiasa memberkati saudara-saudari sekalian dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin sahabat Oase Rohanik Katolik sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohanik Katolik berikutnya Mari amalkan Pancasila kita berhikmat bangsa bermartabat Demikianlah Oase Rohanik Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta Tuhan memberkati Hari ini Terima kasih